Welcome to Throw My Life Indonesia Survei mengatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi gak subscribe Sekarang yuk pencet tombol subscribe Iya, tombol yang merah itu Dan juga tekan loncengnya Terima kasih atas partisipasinya Karena lonceng anda bahagia kami Hutsuryawan Ewing atau lebih dikenal dengan nama Ewing HD Adalah seorang Youtuber Indonesia yang lahir di Yogyakarta 11 Juni 1992 Ia pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gunadharma jurusan Psikologi Dan lulus pada tahun 2014 silam Ketika masih duduk di bangku SD, Ewing adalah anak yang suka menggambar Tetapi akhirnya ia mengalami trauma untuk menggambar Karena pernah dimarahi oleh guru matematikanya Ewing juga diketahui mempunyai ketertarikan di dalam dunia musik Ketika duduk di bangku SMP Ia pernah membentuk sebuah band bersama dengan ketiga temannya Berbagai macam lagu yang sedang populer di masa itu Pernah dinyanyikan oleh band Ewing Namun, band tersebut terpaksa bubar Karena mereka berpisah saat SMA Ketika masa kuliah, Ewing kemudian menjadi seorang blogger Ia sering menulis di blog pribadinya Dengan tema misteri dan psikologi Setelah beberapa waktu, dirinya merasa bahwa menulis adalah aktivitas yang membosankan Dan akhirnya Ewing memutuskan untuk berhenti menulis Pada tanggal 12 Juli 2011 Ewing kemudian membuat channel Youtube yang ia beri nama Ewing HD Pada awalnya, ia hanya menjadi penonton di Youtube dan membuat video-video random Saat itu dirinya sedang galau dan sedih Karena baru saja putus dengan kekasihnya Di tengah kegalauannya ini, ia pun mencoba untuk menonton sebuah video horror Ketika menonton video horror inilah, Ewing merasakan ketakutan dan bisa mengalihkan rasa sedihnya Hingga akhirnya Ewing menetapkan konten horror sebagai ciri khasnya Mengingat kala itu Youtuber Horror belum banyak ditemui di Indonesia Suatu saat Ewing melihat Youtuber asal Sweden Yaitu PewDiePie yang kerap kali mengunggah video bermain game bertema horror Ia kemudian terinspirasi dan tertarik untuk bermain game horror Ewing mencoba memainkan game asal Indonesia yang bernama Gaib Game ini membuat pemainnya menjadi pengusir setan dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran Ia pun kemudian mengunggahnya di Youtube miliknya pada tanggal 13 Oktober 2012 Tak disangka video miliknya ini mendapatkan respon yang cukup bagus dari netizen Ewing pun kemudian mulai dikenal oleh banyak orang Sejak saat itu, ia mulai racin membuat konten video bertemakan horror Ewing juga sering melakukan live streaming game horror seperti Dread Out, Outlast, Resident Evil, dan masih banyak lagi Berkat kegigihannya menyukupkan konten yang menarik Ia berhasil menembus 100 ribu subscriber pada tahun 2016 Serta mendapatkan silver play button dari Youtube Dalam membuat konten, Ewing juga terinspirasi dari seorang Youtuber asal Kanada Bernama Matthew Santoro Kreator ini memiliki sebuah konten fakta misterius dan horror Yang dibawakan secara santai dan lucu Ewing mengadaptasi jenis konten dari Matthew Santoro Kedalam bentuk konten berupa trivia show yang ia beri judul Malam Jumat Dan diunggah setiap kamis malam di channel miliknya Bedanya, Ewing membawakan acaranya dengan kesan horror dan misterius Dalam konten Malam Jumat ini, Ewing sering mengangkat berbagai macam cerita horror dan urban legend Yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri Tak jarang ia juga melibatkan para subscribersnya untuk membuat konten Ewing sering bertanya kepada para penggemarnya yang ia beri nama Ewing Squad Mengenai konten horror apa yang disukai untuk video selanjutnya Dari sinilah, ia mendapat berbagai referensi dan pengetahuan Yang kemudian disaring untuk dijadikan sebuah konten serial Malam Jumat Melalui konten ini namanya semakin dikenal masyarakat Sebagai youtuber horror yang paling dinantikan Ewing juga sering mengeksplore lokasi horror Bahkan karena kecintaannya pada hal yang berbau horror Pada akhir 2018 silam, ia berangkat ke Jepang bersama youtuber lainnya Seperti Alvin Vasri Hex, Cory Gorek, dan Son of Death Untuk mengunjungi hutan terangker di Jepang yaitu hutan Aoki Kahara Atau sering juga mendapat julukan Suicide Forest Hutan ini adalah hutan tempat untuk bunuh diri paling populer di negara matahari tersebut Ewing pun turut mengunggahnya di kanal youtube miliknya Kesuksesan Ewing tak sampai di situ saja Pada tahun 2019 lalu, akhirnya segmen Malam Jumat Diangkat ke layar lebar untuk menjadi sebuah film bioskop Yang diproduksi oleh D Company dan Blue Water Films Yang resmi dirilis pada tanggal 16 Mei 2019 silam Ewing juga berkata bahwa salah satu keinginan terbesarnya Adalah serial Malam Jumat miliknya Juga dapat dinikmati dan rayang di Netflix Namun dibalik suksesnya konten Malam Jumat Ewing kerap kali mendapat gangguan mistis Seperti ketika yang mendengar suara tangisan pada buku 5 pagi Padahal kala itu semua orang yang berada di apartemennya sedang tertidur lelap Berkat kekonsistenannya membuat konten horror Kini kanal youtube miliknya sudah memiliki lebih dari 2,6 juta subscribers Dan telah mengunggah 411 video yang terus bertambah setiap harinya Melalui channel ini saja Ia bisa mendapatkan penghasilan sekitar 80 juta rupiah Hingga 280 juta rupiah tiap bulannya Bila dilansir dari noxinfluencer.com Meski saat ini konten horror sudah mulai banyak di produksi youtuber lain Konten horror milik Ewing HD tetap memiliki pengemarnya sendiri Tak heran sebab Ewing HD bisa dibilang salah satu youtuber pertama Yang mempopulerkan konten horror di youtube Kadang kegalauan yang dirasakan seseorang Malah bisa membawanya pada level hidup yang lebih baik Seperti yang dialami oleh Ewing HD Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar Apabila ada artis atau tokoh yang ingin kalian tonton selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.